Halo semuanya, berjumpa lagi di News Facial Beast edisi hari ini Kamis 8 Agustus 2024 bersama saya Zulfa Ayusundari. Hari ini ada berita dari Kimberly Ryder yang hanya menuntut nafkah idah dan mut'ah masing-masing sebesar seribu rupiah hingga berita penyebab perceraian Andre Taulani dengan istrinya. Berikut beritanya. Dalam siden cerai angin dan mediasi, Kimberly Ryder menyebut bahwa dia hanya minta nafkah idah dan mut'ah masing-masing sebesar seribu rupiah saja. Hal itu dilakukan antara dia tidak ingin membebani Edward Akbar. Maci Ahmad selaku kuasa hukum mengatakan, nafkah idah, mut'ah, madiah, kiswah, dan mask'an hanya seribu rupiah, masing-masing seribu rupiah, nafkah mut'ah cukup seribu rupiah saja. Total gelima itu adalah lima ribu rupiah, tidak mempersulit tergugat. Berita kedua, masih soal perceraian Kimberly Ryder. Pengacara Edward Akbar menjelaskan soal talak tiga yang sudah diucapkan oleh kliennya. Pengacara menjelaskan, itu talak yang dimaksud dalam keadaan emosi. Itu kan tidak bisa disebut talak itu jatuh. Begitu kata Jusiarta sang pengacara. Dia juga mengatakan bahwa Edward mengucap talak hanya pada satu momen saja. Berita ketiga masih soal perceraian, tapi kali ini dari artis Andre Taulani dengan istrinya Erin Taulani. Terkait penyebab Andre menainkan celai talak, pengacara menyebut bahwa pasangan itu memang sudah tidak akur alias tidak cocok lagi. Berada puluh kabarnya menyebut bahwa keduanya bercerai atas persetujuan anak terkait hal ini, pengacara mengaku tidak tahu. Berita terakhir, ada kabar bahagia dari aktris senior asal Korea Selatan, Han Ji Min. Dia diberitakan sedang berpacaran dengan vokalis Janabi, Choi Jung Hoon. Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh agensi kedua belah pihak dan disambut positif oleh penggemar mereka. Selamat untuk keduanya. Itulah berita terupdate dari Dunia Shobie. Selama 24 jam terakhir, Anda dapat membaca berita selengkapnya di situs liputanam.com. Saya Zulfa, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!